Nih, dengan Pak Fahmi, tuh mobilnya platnya hidup, STNK-nya ada, SIM ada, semuanya ada, saya lengkap loh surat-suratnya. Tapi ditilang hari ini, karena bawa sepeda di dalam mobil, katanya suruh digantung aja di belakang, katanya lebih aman. Mobilnya mobil orang, soalnya bukan mobil barang. Biar semua masyarakat tahu, dengan Bapak Rizky, saya ini naik mobil di jalan parameter bandara, jadi saya hari ini bawa sepeda nih, katanya nggak boleh. Ini sepedanya, maaf ya, teman-teman YouTuber, sorry nih, saya bawa sepeda nih. Kalau memang lo bawa sepeda seharusnya dikasih alat. Kalau menurut saya, ya Pak, saya paham, saya juga punya, saya punya, jadi menurut saya, saya dari komunitas ya Pak. Iya Pak Rizky, sebelumnya maaf nih, kita juga sharing aja. Iya, karena kan kepentuannya mobil ini, untuk? Untuk barang, saya paham untuk barang, betul, untuk orang, untuk orang, sorry, sorry Pak. Jadi, nggak apa-apa, jadi seperti itu ya Om ya. Oke. Terus kesalahannya apa jadinya? Kenapa? Kesalahannya? Tentang daya angkut barang. Daya angkut barang. Jadi pasal 307. 307. Lihat di Google. Iya. Tentang daya angkut barang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.